Yo halo guys balik lagi bersama gua Vaka di Minecraft lagi dan ya di video gue kali ini gue bakal nge showcase sebuah tekstur pack lagi sih ya ini ada dua tekstur pack kiriman dari subscriber gua ya dan iya dia minta tolong untuk nge showcasein teksturnya dia cuy maksud gua nge showcasein tekstur gabungannya dia cuy jadi iya disini langsung aja kita bakalan ngereview dan kasih masukkan satu-satu untuk kedua tekstur pack kali ini cuy dan ya buat kalian tekstur pen gue review langsung aja kalian cek atau enggak kalian DM ke email gua yang ada di sini ya sabut Ravaka aku ke Instagram untuk linknya tuh udah ada di deskripsi ya dan ya di sini sebelum mulai jangan lupa kalian subscribe dan juga like video ini supaya gue lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten menarik seputar Minecraft cuy dan dia langsung aja kita bakal masuk ke dalam tekstur pack yang pertama cuy let's go Oke jadi tekstur pack yang pertama ini namanya gris tweak versi 2 ya ini adalah punyanya seorang youtuber ya iya dia punya YouTube gitu jadi ini namanya grisplice untuk YouTube nya jadi dia minta ngereview teksturnya dia cuy ke gua cuy jadi ya langsung aja kita bakal review untuk teksturnya gris tweak versi 2 tekstur pack ringan cocok untuk survival Oke ini teksturnya ringan dan cocok untuk survival katanya Oke disini untuk size juga cuma 13,9 MB doang dan disini gua pakai tambahan tekstur yaitu fresh plus gunanya buat apa gunanya buat biarin apa tuh di daunnya itu kayak di Java gitu jadi kayak keren dah pokoknya gue juga suka ini untuk waktu 3 plus ini dan dia buat kalian suka langsung aja untuk linknya bakalan gue taruh di deskripsi lagi juga ya dan ya di sini untuk tampilannya temanya dia drag dan untuk diri tampilan lobinya seperti ini di sini ada tulisan Minecraft gris weeks dan untuk backgroundnya kayak gini cuy dan ya langsung aja kita bakalan langsung aja oke ke dalam word review teksturnya cuy let's go oke di sini gua udah masuk ke dalam word review teksturnya dan ya langsung aja kita bakalan review untuk tekstur kerasi gris week ini dan ya kalian bisa lihat segeri ini untuk dari tampilan animasi skin kita diubah jadi kayak gini dan ya gua sedikit nggak suka untuk dari tampilan kayak gini cuy jadi ya rada aneh aja gitu juga ngejelat jalannya kakinya ya rada aneh gitu makannya gua nggak suka untuk dari animasi kayak gini jadi gua lebih suka ya enggak usah dikasih animasi lah cuy untuk saran dari gua ya oke di sini untuk dari tampilannya ya gini aja sih untuk ditampilansi tekstur gris week ini dan ya kita bakal lanjut aja ke sebelah sini cuy oke let's go dan disini udah ditampilnya file jernya ini kalau enggak salah masih sama aja dan ya dia ada uh ini jadi keong gini cuy nah ini untuk bagian furniture furniture ya di sini ada elytra nya jadi kayak gini 3 juga jadi kayak gini dan Wow crossbow dan juga bonya jadi seperti ini juga cuy dan ya kurang lebihnya kayak gini aja untuk tampilan furniture furniture ya dan disini untuk tampilan dari kalau kalian main di word ini cuy nah disini dia udah pakai apa nih there was a problem hosting abu domat Oke disini dia udah pakai apa tuh full grass gini tapi di bawahnya masih ada ininya coklat-coklat tapi nggak apa-apa ini lumayan keren dan disini nah ini yang gua bilang cuy untuk tulis plusnya tuh kalau misalnya sendiri ini keren banget untuk dari tampilan foto daunnya cuy jadi daun di pohonnya tuh jadi lebih keren aja enggak sih itu kalian tambahin tekstur satu aja jadi kayak gini ini emang keren banget sih dan ya kita bakal lanjut ke sebelah sini aja di sini ada bagian dari chefnya untuk dari bagian chefnya seperti ini kurang lebihnya kalian saya sendiri untuk dari bagian chefnya ya not the best lumayan nih 32x32 kalau nggak salah dan ya di sini ada bagian armor streamnya kayaknya ini armor nggak diubah cuy ini ada bagian lukisan diubah kayak gini dan ini untuk apa sih there was problem multiple hosting apa itu cok nggak tahu ya dan disini udah bagian ya waktu lukisannya kayak gini ini armornya tuh kalau misalnya sendiri ini armornya nggak diubah cuma diubah dikit doang outro client drop item ini nggak tahu oke di sini untuk tangganya kayak gini di sini ada senjata-senjatanya jadi kayak gini ini tulus-tulusnya dan siapa nih Wede pedang pedang rednya lumayan ya ini simpel nah ya ini untuk teksur itu simpel tren juga cuy jadi ya lumayan keren sih ini ringan juga ya dan disini dari bagian kayunya kayak gini di sini dia ada bulatan gitu ya untuk di bagian kayunya dan disini untuk dari bagian tanaman yang lainnya ini dia tanaman yang gue suka tuh kayak gini Cina ini tanaman apa nih kayak gua kurang tahu ya Wih ini ada workbook beda maco wanjai dan ya ini untuk kayunya nih nih juga untuk kayunya juga keren-keren juga ini untuk kayunya kalau misalnya sendiri ya Wah gila disini untuk bagian ors-orsnya udah dikasih garis tepi semua cuy ini memudahkan kalian kalau nyari ors cuy dan ya gini aja kurang lebihnya kita bakal lanjut sebelah sini di sini ini ya pokoknya gitu lah ya Oke kita kita bakal lanjut nih 32x32 Oke ini campuran ada 32 ada 16 cuy jadi ini campuran bukan pure 13 jadi eh bukan pure wah 32 ya Nah di sini udah bagian kasurnya kayak gini kurang lebihnya cuy jadi ya ada gambar yang gini walaupun tidak tiga dimensi its Oke nggak papa not bad dan ya gini aja Oke ini masih normal 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 there was problem musuhnya apa sih itu anjir buru amat ini kita bakal coba Oke di sini enggak ada quicklutnya enggak tahu gua ada quicklutnya apa enggak ya soalnya gua pakai ini cuy jadi nggak kelihatan cuy Oke di sini ada crafting enchantling tablenya kayak gini dan ya ini biasa aja nggak di oke ini diubah cuy redsunnya jadi kayak gini ya dan ya gini aja kurang lebih banyaknya untuk dari bagian tekstur pek kali ini gitu kalau saya sendiri sini ada oke kurang-kurangnya diilangin apa gimana ya Emang hilangkan di mapnya dan ya mungkin gini aja cuy untuk ditampilan Minecraftnya dan ya kita bakal coba ke dalam award survival gimana sih tampilannya cuy let's go nah oke jadi disini gua udah masuk ke dalam map survivalnya dan ya kurang lebihnya udah ditampilan kalau kita akan main survival seperti ini cuy tuh ini untuk dari kayunya terus ini ada uh lantainya jadi lumayan keren ya di sini wah aja ini keren cuy untuk dari tampilan survival ya kalau kalian main survival ini keren sih lumayan keren cuy untuk ditampilan survival nya ya kita bakal lanjut push ini untuk kayunya udah ada pinggir-pinggirnya udah dikasih gelap-gelap gitu gradasinya jadi lumayan keren untuk dari teksturnya dan ini untuk dari jalanan apa tuh kalau dikasih skopnya jadi kayak gini di sini nah ini dia nih pohonnya nih kami saya sendiri untuk daunnya tuh keren banget sih jadi ya wajib download untuk tekstur kali ini dan kalau kita jalan-jalan di hutan untuk viewnya seperti ini cuy wah gila ini keren banget sih ya tuh buat kalian suka langsung aja kalian download untuk kliknya di deskripsi dan oke di sini gua kita bakal lanjut aja ke tekstur pack yang kedua cuy let's go oke di sini gua udah masuk ke dalam tekstur pack yang kedua dan namanya Leon pack versi satu di sini ada deskripsi tekstur pack work version 1.20 ke atas ya ini plus akun apa nggak tahu ya dan ya gini aja sih untuk dari tampilannya dia menggunakan Java UI jadi tampilannya kayak Java gini dan ya langsung aja kita bakal masuk ke dalam world review teksturnya cuy let's go oke di sini gua masuk ke dalam review teksturnya dan ya langsung aja kita bakal review untuk teksturnya si Leon spek ini cuy dan ya kurang lebihnya tampilannya seperti ini cuy kita bakal lanjut ke sebelah sini ya ya let's go di sini ada file aja masih sama aja sini ada bagian item-itemnya eyegles oke spyglass nya masih apa tuh namanya masih ada garis itunya ya jadi apa-apa lah ini ada trident wish trident jadi warna merah gini cuy waduh tuh karena punya kayak gini kita lanjut ya gini aja untuk baunya nih normal-normal aja untuk bagian ininya dan kita bakal lanjut ke bagian sini cuy nah disini dia udah kayak PC eh Java jadi udah full grass full grass kayak gini jadi ya ini merebat ke Java dan ya ini lagi-lagi ya ini ya untuk daunnya kayak gini ya kurang lebihnya oke kita bakal lanjut ke sebelah mana nih bersin dulu deh untuk bagian capnya cuy baru nyangkut oke untuk di bagian capnya kayak gini oh my god lumayan lumayan keren ya udah bagian apa tuh ors-orrsnya jadi buat berbeda jadi kita bisa ya langsung tahu ini uh ini ada ors nih kayak gini nih jadi warnanya itu di sedikit digelapi jadi nggak satunya mah eh menyatu sama warna stun cuy jadi ya ini lumayan keren sih ide bagus ya kita bakal lanjut ke sebelah sini ini untuk armornya enggak asing bagi gua jadi gua udah pernah review untuk armor ini ya gini aja sih untuk armornya dan kita bakal lanjut ke sebelah sini cuy ini lukisannya normal nah ini dia armornya armornya enggak wede keren banget sih ini mapnya ya kita bakal lanjut ke sebelah sini untuk bagian senjatanya ya untuk bagian senjatanya kayak gini ini simpel cuy cocok buat buat main survival dan ini ringan banget sih untuk kayunya wii kayaknya lumayan cuy dan ini untuk bagian tanemannya anjas tanemannya cuy lumayan keren not bad dan ya itu bagian ors-orrsnya yang gua bilang ini keren cuy untuk bagian orsnya jadi iya kalian wajib-wajib doangat sih ini kayak kita kita bakal lanjut ke sebelah sini di sini ada enggak ada apa-apa nah ini udah dikasih garis-garis ini ya garis polisi cuy jadi iya gini cuy jadi keren sih eh kita bakal lanjut ke sebelah sini di sini normal aja sih 16 kali 16 nah disini untuk bagian apa tuh namanya daun sakuranya masih belum ke update Chris place eh Chris plus cuy jadi ya masih normal aja untuk sakuranya tapi enggak papa oke di sini ini untuk bagian kasurnya kayak gini aja enggak enggak tiga dimensi tapi enggak papa ya kita bakal lanjut ke belah sini di sini ada gini-gini aja sih sama aja enggak ada bedanya eh pamkin cuy kalau makanya wuih ini untuk UI nya juga udah jadi Java ya tuh kurang punya kayak gini cuy untuk UI nya jadi Java ya pamkin yui pakai pamkin udah nggak ada garis-garis-garis matanya gitu jadi ya ini ini memudahkan kalian banget sih untuk kalau kalian takut sama Enderman jadi pakai pamkin dan di sini untuk chestnya ya gini aja kurniturnya kayak gini aja wih nih enchant table nya first time gua ngeliat kayak gini cuy not bad lumayan keren Oke bikin kayak gini tentinya juga udah diubah gini aja aja sih kurang lebihnya ini ada warden untuk airnya juga ya enggak butuh-butuh banget lumayan bening ya kurang lebihnya kayak gini aja sih untuk dari tampilan tekstur pack kali ini dan kita bakal coba cek ke dalam map survival cuy let's go oke di sini gua udah masuk dalam map survival nya dan iya langsung aja kita bakal review nah ini dia untuk ditampilan masurifal dan ini kalau apa tuh portalnya udah juga glitz-glitz gini kayak tekstura pikang teks cuy ya kurang lebihnya kayak gini dan ya gini aja sih ini iya normal aja sih simpel cocok banget buat survival dan juga ini ringan banget sih nggak ada berat-beratnya tui di nggak ada berat-berat sih jadi iya wajib buat download ya kita bakal coba cek ke dalam sini yoi biasa aja nih buat kalian suka langsung aja kalian download untuk linknya di deskripsi dan iya jangan lupa like dan subscribe see you next time sampai juga di video selanjutnya eh bye bye